Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Kana ono sopun abimuhammad Sallallahu alaihi wasalam Ono iku yutiru Ganjilakan ala ba'iri Engatase ba'ir uto'onta Nek nge ngukewan senang nge ganjil Bismillahirrahmanirrahim Kana ono sopun abimuhammad Sallallahu alaihi wasalam Ono iku yola ibu ngajak dulanan Zainab binta ummi salamata Eng Zainab binta ummi salamah Wa ayaku lulan ngendiko ya zuwein ibu Ya zuwein ibu Kelawan undang ya zuwein ibu Miroron kelawan bola bali Dalam hadis niki Rasulullah Ngajak dulanan Nge loweh Kelawan Zainab Sing dadi anak wadhani ummi salamah Kuleng loweh Diundang Dundang Dundangnya Zainab Tapi diundang ya zuwein ibu Ya zuwein ibu Ternyata Rasulullah Kalau dalam hadis ini Suka bercanda Dengan memplesetkan nama Zainab Menjadi zuwein ibu Ya jadi ketika Apa namanya Menggoda Kalau bahasa jawanya The lab Ya Rasulullah Lakukan Masya Allah Walai Wasalam Lakukan dengan Memanggil Mestinya jenangnya Zainab Tapi diundang Zuwein ibu Eh zuwein ibu Zuwein ibu Makanya kadang-kadang Saya memanggil Nama-nama Yang Kadang-kadang Saya presetkan Kaum Romelan Maksudnya kayak gitu Saya tambahin Bismillahirrahmanirrahim Kana akhiru kalamihi Kana ono Opo kahiru kalamihi Akhire kalamihi Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Iku as-sholah As-sholah Ittaqulloh Fima Malakat Aimanukum Yang Nabi Ketika Berbicara Bahkan Akhiru kalamihi Akhir kalamihi Kanji Nabi As-sholah As-sholah Eh podo sholat Podo sholat Itaku Podo wadiyah Sirukabi Itaku Podo wadiyah Sirukabe Nabi Iklanma Angkala Yantong Ndiko Kotalallahu Yahuda Wannasara Ittakhudu Kubura Ambiya Ihim Masajida Layab Layab Yantong Dinanun Biard Al-Arab Kotala Bakal Mateni Otomerangi Sopo Allahu Khusdi Allah Al-Yahuda 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 Biard Biard Al-Yahuda Al-Arab Kelawan Bumi Arab Kalau kita melihat konteks hadis ini Layab Layab Koyanna Dinani Biard Al-Arab Orat Tetap Maka akan Hilang Kedua Agama Yahudi Dan Nasroni Biard Al-Arab Dari Bumi Arab Mereka Orang Yahudi Orang Nasroni Yang Ittahudu Kubura Ambiya Masajida Membuat Mengambil Mengalap Piro-piro Kuburane Poro Nabi Yahud Nasroni Masajida Yang Dadi Piro-piro Masjid Bismillahirrahmanirrahim Kana Ono Opo Ahiruma Ahire Barang Takalama Kang Guneman Bihi Kelawan Ma Jalala Robbir Rafi Fakot Balah Tu Summakodo Jalala Robbi Agung Pangeran Inksun Arofi Kang Moholudu Fakot Balah Tu Mokot Temanko Sop Inksun Summakodo Mokon Nengukumi Ini Semua Kalam Rasulullah Terakhir Terakhirnya Bismillahirrahmanirrahim Allahu Uta'i Allah Iku Asyaduluih Banget Apane Farohan Bungai Bitobati Abdihi Kelawan Tobate Kawulani Allah Min Ahadikum Ketimbang Sirokabeh Ida Sakoto Alikad Dawah Tibo Ala Ba'irihi Ingatasi Untane Wakat Allah Lahulan Temannya Sara KBR Dilfalah Olo Ing Bumi Kang Jembar Allah Sangat Senang Sekali Kepada Tobat Hambanya Saking Senangnya Diibaratkan Seperti Orang Yang Mendapatkan Apa Ketika Naik Kendaraan Naik Kontal Lalu Dia Barangnya Jatuh Padahal Itu Barang Yang Berharga Kemudian Ketika Tau Hilang Orang Itu Mencari Mencari Setelah Beberapa Lamanya Ketemu Nah Ketika Menemukan Barang Yang Hilang Karena Jatuh Dari Ontanya Itu Kan Perasaannya Senang Nah Perasaan Senang Menemukan Barang Yang Terjatuh Itu Diumpamakan Allah Itu Lebih Senang Daripada Perasaan Itu Atau Senangnya Allah Ketika Melihat Ada Hambanya Yang Bertopat Itu Diibaratkan Lebih Senang Daripada Orang Yang Kesasar Sudah Tiga Hari Umpamanya Tiga Malam Ketika Suatu Saat Tahu Jalan Keluarnya Senang Sekali Nah Senang Sekali Hamba Itu Belum Seberapa Dibandingkan Senangnya Allah Ketika Melihat Hambanya Bertopat Bismillahirrahmanirrahim Allahu Utai Allah Iku Afrah Hulweh Bungah Bitobati Abdihi Ketimbang Bitobati Abdi Kelawan Tobati Kawulan Allah Minala Akimil Walidi Ketimbang Wong Sing Mandul Tapi Ujung Ujung Dua Anak Wamin Adolal Wajidilan Wong Sing Kesasar Ujung Ujung Nemu Dalan Keluar Wamin Adolal Manil Waridilan Ketimbang Wong Sing Ujung 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 Dewain Banyu Senangnya Allah Itu Melebihi Ketika Melihat Allah Ketika Melihat Hambanya Tobat Tentunya Tobat Nasuhah Yang Tadinya Tidak Pernah Sholat Dati Rajin Sholat Yang Tadinya Tidak Pernah Zakat Shodakoh Dati Gelem Shodakoh Ya Orang Tobat Itu Kan Macem-macem Sebabnya Ada Yang Memang Karena Mendapatkan Apa Namanya Hidayah Dari Allah Ada Yang Karena Mendapatkan Ilmu Ada Yang Karena Mendapatkan Teman Nah Ketika Tobat Itu Allah Sangat Senang Sekali Bahkan Senangnya Digambarkan Yang Pertama Adalah Senangnya Seperti Orang Yang Mandul Ujuk Ujuk Diberitahukan Oleh Dokter Punya Anak Ini Seperti Ceritanya Nabi Ibrahim Dengan Sarah Dalam Riwayat Siti Sarah Diperkirakan Umur 90 Tahun Nabi Ibrahim Umur 110 Di Hari Yang Tua Tetapi Tetap Berharap Nabi Ibrahim Dan Sarah Akhirnya Mendapatkan Putra Yang Bernama Nabi Yaakub Nah Senangnya Nabi Ibrahim Yang Awalnya Sudah Difonis Mandul Dan Lain Kemudian Mendapatkan Kabar Akan Mendapatkan Putra Atau Istrinya Hamil Nah Ini Senang Yang Seperti Ini Senang Banget Senang Banget Orang Dua Anak Suwe Terus Dua Anak Senang Pol Senang Pol Ini Masih Kalah Denan Senangnya Allah Ketika Melihat Hambanya Bertobat Dan Hadis Berikutnya Waminad Dhalil Wajidi Saya Terangkan Tadi Dengan Hadis Yang Pertama Ketika Ada Orang Yang Kesasar Di Hutan Sudah Beberapa Hari Tidak Menemukan Jalan Keluar Ujuk Ujuk Tau Lewat Sana Begitu Senangnya Bisa Mendapatkan Jalan Keluar Dari Kesasar Itu Senang Banget Nah Senangnya Itu Masih Kalah Dengan Senangnya Allah Ketika Melihat Ada Hambanya Yang Bertobat Atau Waminad Doam Manil Wariti Ada Orang Yang Sudah Haus Banget Apalagi Kalau Kita Ibaratkan Pas Kita Puasa Puasa Yang Pertama Kali Dilakukan Minum Karena Sudah Haus Senang Sekali Mendapatkan Air Senang Seperti Itu Masih Kalah Dengan Senangnya Allah Ketika Melihat Hambanya Bertobat Bismillahirrahmanirrahim Allah 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 Tau Allah Iku Afrohu Luih Bungah Bita Batita Ibi Klant Bat Wongkang Tabat Uleh Senang Kue Uleh Luih Senang Minaldok Mandil Wadi Ketimbang Wong Singelak Untuk Wabanyu Wa Minal Aki Mil Waladi Wali Tilan Ketimbang Wongkang Mandul Ujuk Ujuk Untuk Anak Wa Minaldok Nil Wajit Tilan Wongkang Kesasar Ujuk Ujuk Kono Dalan Keluar Ini Sama Dengan Hadis Yang Depan Allah Senang Sekali Faman Mokos Sapan Ewong Tabakang Tobat Ilallahi Maring Allah Tobatan Nasuhah Dengan Tobat Yang Nasuhah Nah Ini Dari Tadi Saya katakan Mestinya Tobatan Nasuhah Hadis Ini Sebutkan Apa Tobat Nasuhah Itu Tentu Satu Tidak Akan Mengulangi Lagi Berbeda Dengan Sobat Tobat Sambel Yang Kepedesen Wah 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 Mandat Ngebees Masya Allah Sambelnya Oh Ya Allah Sambel setan Memangnya Begitu ya Terus Sampai Kadang-kadang Mencret Tapi pada Suatu saat Ah Yakin Kepain Ngebees Sambel Mangan Sambel Singkai Wingi Lah Ini Tobatnya Yang Seperti Ini Hanya Sesaat Tapi Kalau Tobat Nasuhah Sudah Tidak Akan Mengulangi Lagi Kalau Faman Mokos Sapan Wong Tabak Kan Tobat Illallahi Maring Allah Tobatan Nasuhah Kelant Tobat Sing Nasuhah Sing Bagus Ansa Mokong Lale Ake Sopo Allah Gu Salloh Hafidh Laihi Ing Malaikat Kang Jogo Karuni Al Sing Raksa Karuni Yaiku Malaikat Rokip Lan Atid Wajawari Hulan Gota Badani Wabiqail Ardilan Kuburani Saya artikan Kuburan Karena Sebidang Tanahnya Kulaha Sekabane Khotoyahu Ing Piro Piro Keluputani Wadunu Bahulan Piro Piro Dosani Ketika Ada Manusia Yang Pertobat Maka Allah Membuat Membuat Malaikat Rokip Atid Menghapus Melupakan Dosa Dosa Yang Dilakukan Oleh Hambanya Dari Anggota Badannya Kemudian Tanah Yang Untuk Dikubur Pun Dibuat Lupa Atas Segala Dosa Dan Keluputannya Jadi Bonus Ketika Ada Orang Yang Tobat Nasuhah Allah Membelikan Bonus Yang Luar Biasa Apa Bonus nya Malaikat Rokip Atid Yang Mencatat Amal Itu Dibuat Lupa Alias Dihapus Semua Kesalahan Anggota Badannya Sehingga Bumi Kuburan Yang Akan Menyiksanya Pun Melupakan Kesalahan Dan Dosa Dosanya Maka Betapa Senang Saking Senang Nah Ini Manusia Kalau sudah Senang Banget Kan Kadang Kadang Apapun Dilakukan Contoh Ketika Dewiti Ilang Ketemu Maka Sudah Ayo Teraktir Teraktir Syukuran Syukuran Seperti itu Ini Kalau kita Dibarkan Manusia Kalau Allah Juga Begitu Kalau Ada Orang Yang Tobat Tobat Nasuhah Wah Senang Sekali Allah Bahkan Sifat Senang Yang Allah Waktu Itu Digambarkan Seperti Orang Yang Kesasar Lalu Mendapatkan Jalan Keluar Ataupun Orang Yang Haus Kemudian Mendapatkan Air Rasanya Senang Banget Itu Lebih Senang Daripada Itu Allah Rasakan Lalu Karena Sudah Merasa Senang Allah Membuat Bonus Apa Bonusnya Malaikat Rokib Adit Yang Mencatat Amal Dibilangin Oh Itu Sudah Tobat Hapus Semua Kesalahannya Kemudian Bumi Kuburan Yang Mestinya Akan Menyiksanya Sudah Jangan Diksa Sudah Hapus Semua Apa Namanya Dosanya Nah Ini Mari Dari Tiga Empat Hadis Ini Motivasi Buat Kita Mari Tidak Ada Putus Asa Untuk Kebaikan Tidak Ada Terlambat Untuk Tobat Mumpung Masih Ada Waktu Mumpung Masih Ada Masa Lupakan Kesalahan Kemarin Kita Tobat Yang Benar-benar Tobat Sehingga Dosa-dosa Yang Banyak Kemarin Yang Seperti Apapun Bentuknya Ketika Kita Melakukan Tobat Maka Seperti Kita Baru Lahir Bersih Sehingga Buka Lembaran Baru Untuk Mengisi Kehidupan Kehidupan Masa Depan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Budak 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 Anjifahim Ayahim Baluan Suara Bagus Ketika Ada Orang Mendengarkan Nyanyian Yang Merdu Kan Ada Penyanyi Yang Suaranya Merdu Lagu-lagu Biasanya Lagu Dandud apa-apa, terpesona manusia kadang terpesona dengan suara manusia yang indah yang merdu, tetapi itu semuanya kalah dengan suara bacaan Al-Quran yang merdu Allah lebih senang lebih memberikan izin kepada orang mendengarkan suara bacaan Al-Quran yang bagus ketimbang mendengarkan suara nyanyian yang merdu, alias disini maksudnya adalah jangan terlalu sering mendengarkan lagu-lagu merdu, tidak pernah mendengarkan bacaan Al-Quran yang merdu, atau ya kalau kita jadi orang, ya kolok-kolok biasakan kita kadang-kadang sering nyanyi, di mana nyanyi kamar mandi nyanyi, di mana nyanyi sekali-kali lah kita sambil tidur baca Al-Quran sambil dibuat merdu suaranya menirukan kiroah-kiroah korik yang ada sehingga sehingga berusaha berusaha semerdunya tapi kadang-kadang keluarga saya istri saya anak saya pada tertawa komentarnya ya Allah merdunya pak pak gitu tapi kadang-kadang ada yang bercanda oh ya Allah merdunya ini merdunya menang bismillahirrahmanirrahim Allahu utai Allah akdal lewi koso alaika ketimbang siro minka ketimbang saking budak iro ini hadis ini menceritakan ada seorang budak yang dipukuli oleh apa majikannya lalu seorang budak itu mengadu kepada rasulullah lalu rasulullah menjawab bahwa sekuasanya apapun kamu terhadap budak yang dipukul ini Allah lebih mampu maksudnya adalah Allah mampu membalas perbuatan manusia terhadap apa yang ia lakukan terhadap bawahannya disini Allah lebih kuasa lebih mampu dan akan membalas perbuatan kita terhadap apa yang kita lakukan kalau kita semena-mena terhadap anak buah maka besok Allah pun akan semena-mena terhadap kita sehingga ini warning peringatan kepada kita semuanya agar jangan semena-mena terhadap bawahan karena Allah 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 pun bisa berbuat lebih daripada apa yang Anda lakukan terhadap anak buah Anda atau amanah Anda semuanya ilahunanah timu wa'ala'alam bishab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terhadap